Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari BKK SMK Negeri 1 Bangil Kabupaten Pasuruan ingin berpartisipasi dan ikut serta di dalam Lomba Kinerja BKK tingkat Jawa Timur khususnya untuk kategori khusus yakni kategori untuk BKK yang sudah pernah menjadi juara 1, 2, atau 3 rentang waktu 2014 hingga 2021 dan SMK Negeri 1 Bangil adalah juara 3 di tahun 2015 yang lalu dan berikut ini adalah dokumen yang kami sertakan untuk kelengkapan pendaftaran di Lomba Kinerja BKK tingkat SMK tahun 2022 ini yang pertama ini adalah foto dari ruang BKK kami lokasi ruang BKK ini terletak di luar sehingga orang begitu masuk dari SMK Bangil itu akan melihat langsung ruangan ini sehingga akses ini akan memudahkan siswa ataupun alumni yang ingin mencari pekerjaan untuk bisa datang ke kantor BKK SMKN 1 Bangil terdapat sebuah neon box besar di atas yang merupakan logo dari BKK kami dan ini bisa menyala di malam hari manakala saklarnya dinyalakan ini adalah sarana penunjang BKK kami ada kertas, pulpoin, spidol, dan ATK yang lain begitu juga dengan beberapa perangkat elektronik ada printer, ada PC kemudian ada beberapa LCD proyektor ada kamera DSLR dan ada beberapa laptop dan ini adalah sarana penunjang BKK kami yang lain yakni meja untuk berdikusi antara ketua dengan anggota BKK terdapat juga TV LCD yang biasa kami gunakan untuk menampilkan tampilan monitor saat melakukan rapat dan ini adalah rak buku sebagai sarana penunjang yang lain di dalamnya termasuk buku untuk persiapan kerja kemudian ini adalah lemari penyimpan arsip BKK kami ini untuk prasarana kebugaran di mana tahun ini kami melakukan proses kebugaran terhadap siswa ini adalah lintasan lari bagian dari proses kebugaran siswa kemudian ada meter wall yang digunakan untuk mengukur tingkat ketinggian loncatan siswa dan juga ada stopwatch kemudian ini adalah tampak luar dari ruang rekrutmen di BKK SMKN 1 Bangil dan ini adalah tampak dalam ruangan tersebut ruangannya cukup representatif dan mampu digunakan untuk 100 peserta untuk rekrutmen di atas 100 kami mempunyai hall dengan kapasitas 300 siswa dan ini adalah perlengkapan untuk prasarana rekrutmen ada timbang badan kemudian ada pengukur tinggi badan dan ada buku psikotest ini adalah tampak depan dari ruang resepsionis di sini adalah instruksi utama antara siswa ataupun alumni yang melakukan proses pencarian atau pendaftaran pekerjaan dan ini adalah ruang tamu yang biasa kami gunakan untuk menemui tamu baik dari dudika wali siswa maupun siswa yang berkepentingan dengan BKK SMKN 1 Bangil ini adalah aplikasi Smart BKK yang kami gunakan untuk transaksional urusan BKK khususnya untuk pencarian pekerja dan ini adalah Smart Umas aplikasi yang kami gunakan untuk tracer study beserta dengan program PKL di sekolah kami kemudian aplikasi yang ketiga adalah aplikasi Smart PMB aplikasi ini baru kita rilis di tahun ini dalam rangka untuk mengawal dan mengukur ketercapaian siswa dalam rangka penyiapan untuk pekerja melanjutkan ataupun wira usaha di aplikasi ini kita mengukur zero absen siswa di mana siswa dengan tingkat absensi paling rendah yang nanti kami prioritaskan beserta menu lain misalnya data karakter, data nilai, data psikotest, data tes kreplin, dan yang lainnya dan ini adalah surat tanda daftar BKK di SMKN 1 Bangil yang dikeluarkan kemarin di tanggal 3 Juli 2022 surat tanda daftar ini baru karena ada proses mutasi dari ketua BKK dari ketua BKK sebelumnya kepada Bapak Hoyron Hussein dan ini adalah papan nama BKK yang kami letakkan di luar di bawah papan nama Business Center SMK Mart dan berikut ini adalah struktur organisasi BKK SMK Negeri 1 Bangil ada ketua BKK di bawahnya adalah admin BKK dan petugas penelusur alumni petugas informasi pasar kerja dan petugas sukses PMB di atasnya adalah Waka Humas dan di atasnya adalah Ibu PLT Kepala Sekolah dan paling tinggi adalah pelindung adalah Kepala Tisnaker Kabupaten Pasuruan dan ini adalah job description untuk personel BKK ada job description untuk ketua BKK untuk admin job description untuk petugas informasi pasar kerja kemudian job description untuk petugas sukses PMB dan job description untuk petugas penelusuran alumni dan ini adalah program kerja BKK SMK Negeri 1 Bangil tahun 2019-2020 ini untuk program kerja BKK tahun 2020-2021 dan ini adalah program kerja BKK untuk tahun 2022 dan 2023 kemudian untuk visi misi BKK SMKN 1 Bangil visinya adalah terwujudnya bursa kerja khusus yang mampu menjembatani pencari dan pemberi kerja serta menjadikan tamatan berjiwa wira usaha sekaligus sukses dalam cita-cita melanjutkan sekolah dan ini adalah beberapa misi BKK SMKN 1 Bangil yakni menjadikan pusat informasi lowongan pekerjaan yang aktual bagi siswa dan alumni SMKN 1 Bangil dan sekolah lainnya dua memberikan pelayanan yang cepat secara digital terhadap alumni dan sekolah lainnya tiga menjalin kerjasama dengan dunia usaha dunia industri untuk mengadakan kegiatan mulai dari pelatihan sinkronisasi magang guru, magang siswa serta rekrutmen tenaga kerja bagi siswa alumni serta sekolah lainnya memberikan pelayanan berkualitas terhadap alumni melalui pendataan lulusan dan keterserapan tenaga kerja secara berkala memberikan pelayanan pengetahuan persiapan kerja pada siswa dan alumni secara berkelanjutan menjalin sinergitas dengan dunia usaha, dunia industri lembaga pemerintahan dan komunitas yang terkait dalam keterserapan bagi siswa dan alumni SMKN 1 Bangil dan untuk moto BKK adalah mengantar alumni bekerja bahkan sebelum mereka menjadi alumni dan ini adalah logo BKK SMKN 1 Bangil warna biru menggambarkan perasaan dan pikiran yang tenang dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program BKK warna merah bermakna berani berinovasi bergairah dalam pekerja dan penuh cinta saat melayani lingkaran merupakan kekalan dan melindungi anggota organisasi untuk mewujudkan integritas dan kesempurnaan organisasi sedangkan huruf B menyatu dalam lingkaran melambangkan pemimpin yang menyatu dengan anggotanya dan mampu membangkitkan atau menggugah semangat anggotanya kata BKK kokoh menopang ribuan siswa dan alumni yang berjuang mendapatkan cita-citanya sedangkan kalimat SMKN 1 Bangil adalah identitas sekolah kami dan berikut ini adalah evaluasi kinerja BKK tahun 2019-2020 kemudian evaluasi kinerja BKK tahun 2020-2021 dan evaluasi kinerja BKK untuk tahun 2021-2022 demikian Sobat BKK dokumen yang kami siapkan untuk pendaftaran lomba kinerja BKK tingkat Jawa Timur tahun 2022 salam hangat dari kami BKK SMK Negeri 1 Bangil selamat menikmati